Intro Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan unggahan seorang korban kekerasan dalam rumah tangga yang dijadikan tersangka Ia kemudian ditahan di Mapua Resto Depok Sehingga unggahan itu banyak menuai tanggapan netizen atau warganet Ya, media sosialnya dihebohkan dengan unggahan seorang korban kekerasan dalam rumah tangga Yang dijadikan tersangka, ia pun ditahan di Mapua Resto Depok Sehingga unggahan itu menuai banyak tanggapan Ayah korban KDRT, yakni Putri Bilkis, ini pun mendatangi forestro guna mempertanyakan penahanan anaknya Menurut sang ayah, anaknya telah terlebih dahulu melaporkan suaminya ke polisi atas tindakan KDRT Menurut Kasat Reskrim Pores Metro Depok, AKBP Yogen Heros Baruno Kedua pelah pihak ini sudah ditetapkan sebagai tersangka Sang istri ditetapkan tersangka lantaran melukai alat kelamin Sementara suaminya sementara itu menjadi tersangka atas kasus penganiayaan yang ia lakukan terhadap istrinya Polisi menyatakan suami tidak ditahan karena masih dalam perawatan medis Ya inilah yang kemudian menjadi viral di media sosial karena masih dipertanyakan ya Sebenarnya baik istri maupun suami sama-sama saling melaporkan Sama-sama menjadi korban KDRT Tapi baru-baru ini tadi disebutkan sudah suami pun ternyata ditetapkan juga menjadi tersangka Kita akan coba perbarui informasi terkini Bersama dengan rekan kami sudah ada Pak Rulian ya? Pak Rulian dari wilayah Depok Pak Rulian, apa informasi terbaru dari kasus ini? Ada yang bisa Anda sampaikan? Ya, Pak Yu Informasi terbaru Hingga kini penyelidik reskim Polis Depok masih terus melakukan pendalaman Terhadap kasus yang viral di media sosial ini Ini bermula ketika seorang ibu muda melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ke Polis Depok Namun malah dijadikan tertangka dan ditahan Hal ini membuat adik korban berasa tidak mendapatkan dilan Sehingga memposting di berbagai platform media sosial Hingga kasus yang menimpa kakaknya ini viral Yang menjadi menarik perhatian publik adalah Dimana seorang ibu muda yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga Malah bukannya mendapat advokasi dari atau bidan dari Polis Malah menetapkan sebagai tersangkat Sementara suami yang melakukan pengenayan Tidak dijadikan, belum ditahan Artinya bahwa Saat ibu muda ini melaporkan kekerasan tersebut ke Polis Depok Ternyata suami korban juga melaporkan hal yang sama Sama-sama melaporkan bahwa suaminya juga mengalami kekerasan oleh istri yang diduga Penyebab suaminya mendapat kekerasan dari istrinya Karena memang ketika dilakukan pengenayaan Istrinya juga melakukan perlawanan Sehingga oleh penyidik Polis Depok Dua-duanya juga sudah ditetapkan tersangkat Namun Suami korban Tidak ditahan oleh pihak kepolisian Menurut kasat rengsi Polis Depok Bahwa Tidak ditahannya Tapi Ibu muda ini Karena Masih melakukan perawatan di Rumah sakit Demikian, bayu Oke, artinya sang suap ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka Tapi memang masih belum ditahan Karena kondisi medis, begitu? Demikian yang disampaikan oleh kasat rengsi Polis Depok Bahwa Kondisi suami ibu muda ini Belum Dilakukan penahanan Karena memang masih melakukan perawatan Medis oleh pihak rumah sakit Namun dua-duanya Sudah ditetapkan sebagai tersangka Oke Ada informasi Yang mungkin bisa Anda sampaikan Kapan pihak kepolisian akan Menyampaikan Terbaruan atau Informasi terbaru ya Menengah kasus ini kepada publik Sebenarnya Pihak kepolisian Awas perkara ini berkulir Berupaya untuk melakukan Upaya Damai Atau Menyertakan perkara di luar pemerintah Pengadilan dengan melakukan Restoratif kasit Namun Ini semua Antara Di Istri dan suami Belum ada Kesepakatan Sehingga Kasus ini Masih tetap bergulir di Polis Depok Namun Dari Metod Adik Ibu muda ini Mengucapkan Terima kasih Ke para Nisijian Yang Mengapresiasi kasus Yang menimpa Kakaknya Sementara itu yang bisa kami laporkan Ayo Oke Baik Pak Rulian Pengkabian Mengabarkan langsung Dari Depok Jawa Barat Nanti kami kembalikan Bila ada perkembangan terbaru Menikah kasus ini ya Terima kasih